. Deretan artis yang pernah diisukan selingkuh dengan rekan kerja karena terlibat dalam proyek yang sama. Meski bungkam mengenai hubungan itu, ada yang terjawab lewat pernikahan. Lalu siapa saja artis yang pernah berselingkuh dengan lawan kerjanya? Berikut ulasannya. . Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting yang terjadi sekitar 5 tahun lalu sempat mengebohkan publik. Tak hanya selingkuh, keduanya bahkan disebut-sebut sudah menikah siri menanggapi hal tersebut Ayu Ting Ting pun buka suara. Dan Raffi juga dong, sayang mulu yang dikecer, ungkapnya pada tanggal 18 September tahun 2016. Namun seiring berjalannya waktu, isu tersebut perlahan menghilang, Raffi Ahmad dan Nagila Slavina tetap harmonis hingga kini di Karunia Iyana. Dua personel band religis Sabian Gambus, Ayus dan Nisa pun tak kalah mengebohkan publik dengan rumor perselingkuhan mereka pada awal 2021. Keduanya dibuka berselingkuh yang membuat Agus menggugat cerai Riri Virus, pada tanggal 24 Maret tahun 2021. Tanpa dihadiri sang keyboardis Sabian Gambus itu, Ayu Tak Pernah Buka Suara Terkait Rumor Tersebut. Namun kepastian perselingkuhan mereka dibongkar Riri Virus. Dia menyebut perselingkuhan sang suami yang menyebabkan dirinya menggugat cerai. Ega Bisa Diungkapkan Si Sakitnya Kaya Mati Rasa Karena Aku Pacaran Sama Beliau Itu Lama Banget Dan Kita Tak Pernah Ega Bisa Diungkapkan Si Sakitnya Kaya Mati Rasa Karena Aku Pacaran Sama Beliau Itu Lama Banget Dan Kita Tak Pernah Ada Kata Putus Apalagi Selingkuh Benar-benar Sakit Banget Ungkapnya Dikutip Dari Maya Aleodo TV Padan, Januari Tahun 2022 Isu perselingkuhan Jonathan Frizi dan Ririn Dwi Ariyanti mencuat setelah Dena Devanka buka suara. Isu itu menguat ketika Dena dan Ririn sama-sama menggugat cerai pasangan mereka. Namun Jonathan membantah tegas isu tersebut. Tidak ada perselingkuhan dengan Ririn apalagi Mika Siri. Tidak, kata aktor berdarah Batak itu pada tanggal 6 September tahun 2021. Bapak tiga anak itu mengungkapkan bahwa hubungannya dengan mantan Isli Aldi Bragi itu hanya sebatas pertemanan dan rekan kerja. Aktris Piaz Mirasi diisukan berselingkuh dengan Tengku Tessy tak lama setelah resmi bercerai dari Raiden Sijono pada tanggal 20 September tahun 2021. Tak lama, Isli Sang Aktor, Danisa Kahiria pun membenarkan rumor itu dan menggugat cerai Tessy. Setelah sama-sama bercerai, Piaz Mirasi dan Tengku Tessy akhirnya go public di Instagram pada Maret tahun 2022. Bahkan kini, mereka tak lagi sungkan memanggarkan penerbaan mereka lewat media sosial. Sebelum menikah dengan Demian Aditya, Sarah Wijayanti sempat dituding sebagai penyebab perceraian sang pesulap dengan aktris Yulia Rahman. Seiring berjalannya waktu, rumor tersebut terjawab dengan pernikahan keduanya. Namun dalam wawancaranya pada 2014, sang pesulap membantah tudingan perselingkuhan tersebut dan mengaku sempat trauma untuk memulai hubungan baru setelah bercerai. Trauma pasti ada, tapi ada yang meyakinkan saya untuk menikah lagi. Dan prosesnya juga lama, ujarnya kala itu. Desvita Maharani sempat diusukan sebagai penyebab perceraian aktor Ferry Mariadi dan Usmanilawati pada 2007. Keduanya memang tak pernah secara gamblang mengomentari rumot perselingkuhan tersebut. Namun mereka menikah setelah Ferry resmi menyandang status Buddha. Kami sudah melaksanakan ijab secara agama pada tanggal 15 Januari tahun 2012, sekitar 6 jam sebelum mama saya meninggal, sujar Desvita dalam wawancara pada 2012, asteris.